Intro Anda kembali bersama kami dalam update malam dan Anda memasuki segmen Ayo Pilih Pemimpin Terkait banyaknya baliho, spanduk, bahkan reklame pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Sebelum pengumuman penetapan paslon yang akan diumumkan pada tanggal 12 Februari mendatang dianggap telah menyalahi etika dan undang-undang pilkada Meski tidak ada sanksi tegas yang diberlakukan, namun dalam hal ini tetap ada peringatan dan pengawasan yang dilakukan atas poster-poster yang berbau kampanye Menjamurnya poster pasangan calon gubernur Jawa Timur dan wakil gubernur Jawa Timur periode 2018-2023 Menjadi sorotan badan pengawas pemilu Jawa Timur Pasalnya, keberadaan poster tersebut dinilai liar, bahkan tidak etis ketika Komisi Pemilihan Umum Belum mengumumkan penetapan pasangan calon dalam bursa Pilgub Jawa Timur Terlebih dalam ketentuan undang-undang pilkada selama paslon belum ditetapkan Bawaslu sendiri juga belum bisa melakukan tindakan tegas atas poster tersebut Dalam hal ini, Bawaslu juga hanya bisa melakukan pemantauan sampai ada pengumuman penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Di tanggal 12 Februari, KPU akan menetapkan siapa saja yang ditetapkan sebagai calon kepala daerah Baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota Dan tiga hari setelah penetapan itu sudah memasuki kegiatan kampanye Dan pengawas pilu bisa melakukan tindakan Nah untuk saat ini, itu kan pendekatan kita upaya pencegahan saja Preventif, kita selalu berkoordinasi kepada semua tibu ses, paslon, bakal pasangan calon Untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang sebelum tahapan kampanye seperti itu Secara etis tidak dikenankan, nanti kan ada tahapan tersendiri untuk kampanye Seperti itu, jadi kami berharap kepada semua paslon maupun tim suksesnya Itu tidak melakukan aktivitas yang sifatnya kampanye pada tajat Jadi kita coba untuk melakukan pendekatan saja Belum itu karena apa? Karena belum ada tahapannya loh Sedangkan ketentuan regulasinya harus ditetapkan sebagai paslon terlebih dahulu Sehingga itu bisa disubah Undang-Undang Pilkada menurutnya seperti itu Semantara The Bull